halo halo oke di videoku kali ini aku kurang tahu aku pengen nonton apa soalnya aku lagi kekurangan ide guys dan sebelumnya aku pengen minta maaf kalau nanti suaraku jadi serak atau beda gitu soalnya lagi batuk because I sering minum es jadi kayak batuk itu aku bingung aku pengen nonton apa ya cerita aja kali ya meskipun nggak penting ceritanya tapi yaudahlah nonton aja hahaha nafas banget kejadian itu tadi pagi ini ngeselin banget sih kalau menurut aku enggak tahu deh menurut kalian jadi tadi pagi itu aku kan disuruh ngejemput sekolah ada aku ya soalnya ada aku ini sekolah guys dari jam berapa sampai jam 9 gitu tapi nggak setiap hari cuma dua kali seminggu mungkin nah karena aku disuruh otomatis jam 9 itu aku langsung otw gitu kan ke sekolah ada aku dan disitu posisinya posisinya ya aku lagi pusing gitu loh plus lagi males gitu keluar-keluar soalnya banyak orang jadi kayak yaudahlah ya jam 9 aku langsung otw ke sekolah ada aku pas nyampe di sekolah itu tuh panas banget enggak ada tempat teduh ada tempat teduh tapi udah ada ibu-ibu jadi kayak aku malu hahaha dan pas aku lihat-lihat sekolah adekku kok kayak sepi kok pada nggak ada sepatu-sepatunya yaudahlah ya disitu aku positive thinking aja aku nungguin sambil main HP tuh biar nggak bosen-bosen amat soalnya aku udah kepanasan sendirian belum makan pula waktu itu kan jadi kayak badan aku lemos nah yaudahlah ya beberapa menit aku tungguin 5 menitan ada kayaknya nah disitu tuh aku kayak terheran-heran kok pada nggak keluar-keluar padahal udah jam 9 gitu kan yaudahlah aku chat ibuku kan buat nanya bener nggak sekolahnya yang ini soalnya aku rada-rada lupa gitu loh sama sekolahnya tapi nggak dijawab sama ibu aku guys yaudah alah hasil aku nungguin ada 15 menitan aku nungguin nggak keluar-keluar itu bocahnya sekolahnya sepi banget adanya disitu tuh para cowok-cowok santri di samping sekolah adekku soalnya kan di samping sekolah adekku tuh pondok ya jadi kayak aku berusaha untuk kukul aja gitu ya kan tapi tetep panas-panasan hahaha nah ibu-ibu yang nuduh itu tuh kan di seberang ya di seberang tuh juga ada sekolah mungkin kayaknya ibu-ibunya nunggu anaknya di seberang sekolah itu kan dan ngeliatin ke arahku terus aku heran dong kayak kenapa nih ibu-ibu ngeliatin aku kan jadi risih aduh nih mobil berisik banget karena aku diliatin sama ibu-ibu yang di seberang itu aku lanjut main HP aja sambil nungguin ya kan tapi udah 20 menitan nggak keluar-keluar hahaha karena disitu aku bener-bener berkesel udah kepanasan badanku lemes pusing gitu ya kan aku inisiatif buat ngechat ibuku bilang kalau aku pulang aja lah nanti kusuruh ayah yang jemput dede gitu kan nah yaudah tuh otw lah aku pulang disitu tuh aku udah kesel banget kayak udah 20 menitan loh hampir setengah jam aku nungguin dan kalian tahu pas aku sampai di rumah ternyata ada aku udah ada di rumah disitu bener-bener aku kesel sekesel-keselnya sama adik aku soalnya dia udah di rumah tuh pas aku otw ke sekolah dia jadi dia tuh kayak dianterin sama bapak-bapak gitu buat ke rumah gitu ya kan sedangkan aku yang tadi ngejemput dia udah 20 menitan nungguin panas-panasan tau-taunya dia udah ada di rumah kayak nih bocah udah di rumah ah kenapa nggak nelpon nah pas disitu aku bilang kan kak adikku eh dari kapan nyampe nya kataku kan terus kata dia udah lama yes udah lama gitu kan nah disitu aku langsung bilang kayak gini orang capek-capek ngejemput kau udah di rumah nggak nelpon lagi nggak tahu orang panas-panasan kah kalau begitu nggak mau aku ngejemput kamu terus dia disitu diem kan tapi mukanya ngeledek nih alhasil aku marahin dia kan soalnya sumpah aku lagi bad mood banget karena lagi datang tamu juga ya kan jadi kayak sensi ehem ehem tuh beda suaraku wah ih ih kok suaraku bisa gitu sih nah pokoknya pas habis dia ngeliatin muka nyebelinnya itu aku langsung marah-marahkan ke dia kayak kesel banget lah pokoknya dan disitu dia langsung masuk kamar kan pas masuk kamar tuh dia tiba-tiba kayak diem gitu terus ibuku datang kan ke kamarku habis itu ke kamar dia eh tau-taunya dia nangis cuy dia bilang kalau aku marahin dia ya kan terus langsung kusautin dong kayak ya gimana orang nggak marah coba dibuat kesel udah nungguin hampir 30 menitan ternyata orangnya udah di rumah nah disitu ditambah kejer nih nangisnya dan ya posisinya kayak aku di kamar gedur-gedur kamar dia jadi kamar-kamar dia itu sebelahan jadi aku bisa ngegedur-gedur kamar dia gitu loh terus kayak pas ibuku nanyain dia tambah kejar lagi nangis ya kayak oh camper banget dan ya sampai sekarang aku belum baikan sama adeku males banget deh karena orang kayak gini bukannya minta maaf ngebuat orang kesel malah nangis nih ya buat kalian yang punya adek pasti kayak taulah rasanya di buat kesel sama adek tuh gimana pasti kita juga bakal marah-marah ke dia apalagi kalau posisinya kita tuh lagi bad mood banget dan dia buat kalian yang mikir kayak kayak ih kok aku kejam banget kayak ih kok orang kejam banget sih hei kalian tidak tahu saya lebih dikejamin sama tuh bocah tapi karena saya baik hati saya tidak akan memperlihatkan atau menceritakan kebaik kegejamannya kepada saya oke tapi aku tetep pasti kesel sama tuh bocah jadi aku nggak mau ngomong sama dia seharian ha hai oke udah kayaknya segitu aja deh videonya Oh ya buat kalian yang udah nonton kalian jangan lupa untuk cek link di description box disitu tuh nanti ada link jadi kalian bisa langsung klik aja linknya habis itu tonton videonya like videonya share comment and subscribe channelnya oke siapa tahu kalau kalian gabut kalian bisa ke channel ini sama ke channel satunya nanti jadi buat yang udah ngeklik nanti makasih banget oke kalian baik banget mah hehehe oh ya by the way sekarang tuh aku lagi PPKM ya jadi kayak buat kalian yang pengen jalan-jalan tuh mending jangan dulu udah soalnya lagi PPKM kayak gini jangan terlalu sering jalan-jalan lah habis itu juga jangan untuk jaga daya tahan tubuh kalian bro ini aku gegara makan es aku jadi batuk-batuk kok sampai bedakan tadi suaranya kaget aku bisa beda gitu jadi kayak bocil suaranya bocil cowok nah kayak segini aja deh video dari aku usul aku enggak tahu lagi pencerita apa mungkin next video kita bakal ngadain Squishiders lagi oke yang lebih menantang lebih Wow lebih aduh Hai tantangannya oke dan ya sekian video dari aku jangan lupa untuk diklik link di description box nanti emang satu di bawah ini dan ya kita bakal bertemu lagi di next video apabila anda sudah subscribe bye-bye